Berikut ini adalah video tutorial tentang bagaimana cara mencetak foto atau banyak foto ini pada satu kertas menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nanti dijelaskan juga secara lengkap untuk pengaturan jenis kertas pada saat nge-print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Spoto PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara mencetak banyak foto ini pada satu kertas di aplikasi atau menggunakan aplikasi Microsoft Word. Langsung saja langkah pertama teman-teman buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah di sini sebelumnya akan saya tunjukkan apabila pengaturannya tidak diubah. Nah ketika kita memasukkan foto, klik menu insert, pilih picture, kemudian kita coba untuk memasukkan foto. Nah misalkan akan saya masukkan di sini 4 foto, kemudian klik tombol insert. Nah foto tersebut nanti akan tertindih. Nah ini agar tidak tertindih, kita ubah ini text wrapping-nya menjadi inline with text. Nah jadi nanti berada di text. Nah agar lebih cepat dan lebih mudah, teman-teman atur. Pilih menu office button, pilih word option, pilih menu advance. Nah di sini di kelompok cut, copy and paste, ini kita ubah. Sebetulnya normalnya adalah inline with text. Klik tombol OK. Nah dari sini kita atur sekalian untuk lembar kerjanya. Pilih menu pack layout, nah margin-nya kita perkecil. Kita pilih menu custom, teman-teman atur di sini jadi 0,5. Nah agar lebih cepat, ini saya copy saja. Kemudian jangan lupa untuk mengatur ukuran kertas. Nah di sini untuk orientasi saya buat landscape, nanti agar gambarnya terlihat semua. Pilih menu paper. Nah untuk ukuran kertas foto yang biasa digunakan adalah 4. Selanjutnya kita tinggal klik tombol OK. Nah dari sini teman-teman masukkan fotonya, pilih tab menu insert, pilih menu picture, selanjutnya pilih fotonya. Ini misalkan dari beberapa kelas akan saya masukkan jadi satu. Nah di sini akan lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian kita coba masukkan lagi untuk kelas yang lain. Misalkan untuk kelas 1, ctrl A untuk menyeleksi semua, kemudian pilih menu insert. Nah dari sini kita tinggal memberikan spasi atau ruang untuk dipotong. Jadi agar lebih rapi. Teman-teman atur saja di sini. Misalkan tekan tombol ctrl dan huruf A untuk menyeleksi semua. Kemudian di tab menu home, kita pilih di group font. Ini ada tanda panah. Nah setelah jendela font ini terbuka, untuk pengaturan font terbuka, pilih di bagian character and spacing. Kemudian untuk posisinya ini kita ubah. Misalkan dari normal menjadi reset. Nah di sini kita ubah menjadi 10. Nanti jaraknya akan lebih besar. Nah seperti ini. Kemudian tinggal untuk spasi antar foto ini kita perbesar. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Tekan spasi saja. Nah ini kita lakukan hal yang sama di bagian bawahnya. Nah dari sini nanti teman-teman tinggal mengatur kertas yang akan digunakan pada saat mencetak. Nanti akan saya contohkan sekalian. Nah dari sini teman-teman tekan tombol ctrl dan P untuk melakukan perintah print. Di sini apabila menggunakan printer kanon, teman-teman pilih menu property. Kemudian di bagian media tipe, ini teman-teman ubah sesuai dengan kertas foto yang akan digunakan. Nah lalu bagaimana apabila di printer absent. Nah ini akan saya contohkan karena saya memiliki printer absent. Pilih menu property setelah dipilih jenis printernya. Nah di sini kualitas jenis kertas kita ubah. Nah misalkan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal klik tombol OK. Nanti akan langsung jadi atau bisa untuk mencetak banyak foto. Ini pada satu lembar kertas. Ini menjadi dua karena jumlah fotonya terlalu banyak. Nah semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!